Nah ini jalur wilangan menuju ke Saratan Kalau wilangan itu masih masuk wilayah yang nganjut Kalau Saratan itu masuk Madiun Kabupaten Terima kasih telah menonton Nah ini masuk ke Saratan Jembatan ini Jembat Saratan ya Dulu Saratan jalannya bukan lewat sini Tapi lewat sana tadi Jalannya kecil Terus sekitar saya SMA itu mulai dibangunlah jalan Saya SMA sekitar tahun 97 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di belakang anak saya yang gede lagi maem disuapin Kalau kena geron jalan ya Bisa tumpah deh maemnya Adik lagi apa adik Adik lagi mainan Banyaknya mainan jadinya bingung Nah ini Ini bypassnya sudah habis ya Ini masuk jalur yang Jalur yang lama Jalur Saratan yang lama ya Ini Di sini ini garisnya lurus Jangan sampai Mendahului disini Maksudnya mendahului sampai Menginjak garis lurus itu ya Karena apa Karena lalu lintas dari sebaliknya itu juga padat Dan banyak tanjakan turunan Sehingga kadang-kadang ada blind spot Ada titik yang tidak terlihat Oleh mata kita Sehingga lebih baik Tidak mendahului Tanjakan turunan belokan Nah itu ada disaratan Di syaratan sini Kanan kirinya Banyak Ini apa Hutan jati Jadi Miliknya perhutani KPH Saratan Atau Madiun Perhutani Madiun Tapi Di syaratan ini ada perhutani Oke meskipun cukup sepi Saya jalan santai aja 60 70 60 Paling banter 80 Apa mah Tumpah Iyalah Jalan nya kayak gini Makan sung Iya Oh Iyan namas Sesei Pelan 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 Amas Hmm Jadi di mobil ini Isinya orang 4 ya Saya Istri saya Dan 2 anak Yang besar Umur 3 tahun Lebih 8 bulan Yang kecil 8 bulan Yang puasa Apas 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 Nanti tol tok Anaknya minta nambah Sotonya dibuka Tadi tutup-tutup Ya Tumpah deh Jadinya Kena keronjara Seru ya Jalan-jalan mudik ini Ya Alhamdulillah Hari ini Lancar lah Estimasi saya tadi Berangkat dari Surabaya Jam 7 Sampai Pororogo Jam 14 Atau 7 jam Semoga Tepat waktu Ini masih di Hutan Saradan Memang panjang Hutan Saradan Ini Dan kanan kirinya Itu banyak Pohon jati Pohon jati Yang sudah besar-besar Nah di depan itu Di kiri itu ada Banyak pedagang Ada yang jual burung Ada monyet kecil Ada yang jual Kucing hutan Layangan Soto Pecel Terus ukir-ukiran Dari bonggol Kayu jati Jadi kerajinan Yang bonggol kayu jati Disyaratkan ini Ya cukup terkenal Karena saya lihat Saya berhenti disitu Melihat Keratinannya itu Bagus-bagus juga Jadi bonggol kayu jati Diambil Ada yang diukir Ada yang Dibikin meca Bikin kursi Nah Ada apa ini Kok berhenti Dibikin Dibikin Gini adik yang ma'um Tadi siapa yang ma'um Masih sem Tadi siapa Masih sem Oh oh Enggak jalan-jalan Padahal ini Truknya sudah Gak ada yang lewat loh Maksudnya Truk yang besar-besar Selama H-7 Dan H-7 Lebaran itu Truk-truk besar Gak boleh lewat Kecuali truk Angkutan sembahko dan truk BBM misalkan truk terbiasanya itu boleh lewat waduh wacetnya pasti minta ampun Hai ini belum nyampe ke aku itu TPK Saradan ya atau Saradan kotanya ya udah kena kemacetan di depan situ ada waduk Hai nah biasanya di kanan kirinya itu ada orang-orang yang menjajahkan ikan mentah ikan dari waduk situ kemudian diambil entah pakai jala atau pancing nanti mereka berdiri di pinggir-pinggir sini menawarkan ikan ini belum kelihatan tapi iya kanan-kiri ini Hai tapi kalau mau lihat waduk lagi itu di sana namanya waduk widas oke ini kayaknya sih ada bottleneck di depan situ ya atau apa ya tapi syaratan ini memang terkenal dengan kemacetannya ya dulu banget sebelum ada Bypass tadi dengan dibangunnya Bypass itu lebih lancar cuma kadang-kadang yang masih macet di daerah sini Oh ternyata ada ini persimpangan kereta api nah Oh berhenti lah tidak berarti ada kereta lewat lagi ya itu ya Oke saya matikan dulu nanti saya rekam di rekaman yang baru Hai si kecil teriak teriak sampai ketemu di sialan langsung berikutnya Assalamualaikum kemudianlah sukses di sini Hai 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 Hai